Halo, halo, semangat pagi, selamat hari Senin. Buat Anda yang lagi siap-siap kerja, siap-siap berangkat ke tempat bisnis, oke, semangat pagi ya, udah sehari Senin lagi, tetap semangat. I love Monday, I love everyday. Hari ini saya lagi jalan-jalan pagi, udaranya enak masih seger. Coba kita lihat ya suasananya, suasana pagi-pagi. Yang kedengeran cuma suara burung, masih sepi banget. Saya lagi bayangin, 1-2 tahun lagi saya akan punya rumah idaman dengan pekarangan yang gede kayak gini. Tiap hari bisa jalan-jalan pagi. Nah, sambil jalan pagi, saya mau bahas satu hal yang dulu sama sekali gak pernah terbayangkan. Apa itu? Dulu sama sekali gak kepikir. Dan satu hal ini merupakan satu hal yang paling saya takuti dulu. Mungkin ini juga salah satu hal yang paling anda takuti ya, yaitu presentasi. Presentasi itu dulu satu hal yang, waduh saya ngeri banget kalau denger. Apalagi kalau disuruh presentasi, aduh jangan deh, kalau bisa jangan saya gitu ya. Presentasi itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ngerinya apa? Ngerinya itu kalau kita presentasi tanpa persiapan. Jadi kita akan ngeri kalau misalnya ditanya. Ditanya sama audiens, ditanya sama si penonton, ya ditanya sama peserta misalnya. Kita gak bisa jawab, wah gawat tuh malunya itu di sini. Terus ngerinya apa lagi? Ngerinya kalau kita kurang persiapan. Kita kurang jam terbang. Itu ngeri banget, ya. Ngomong masih belepotan. Itu ngeri banget, ya. Terus, apalagi? Grogi. Grogi banget kalau ngomong di depan umum. Apalagi harus naik ke panggung. Ya, ditonton sekian banyak orang. Itu grogi. Badan gemeter, ya. Jantung tuh berasa mau copot. Tiba-tiba blank. Tiba-tiba lupa, gitu. Apa yang udah disiapin, tiba-tiba lupa mau ngomong apa, gitu. Slide ini bunyinya seperti apa juga lupa, gitu. Nah, itu ngerinya di situ, presentasi. Sementara sedepnya apa? Sedepnya kalau kita berhasil presentasinya, tingkat closingnya itu tinggi. Tinggi. Bahkan melampaui apa yang kita ekspetasi, gitu. Apa yang kita harapkan. Itu enaknya di sini, ya. Itu. Jadi, presentasi itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih rahasianya kalau kita mau presentasi kita itu tingkat closingnya tinggi. Apa rahasianya? Hari ini saya mau bagikan nih kepada Anda. Pagi-pagi, ya. Pagi-pagi, mumpung masih seger. Jadi, supaya Anda bisa mencerna apa yang saya sampaikan ini benar enggak. Kalau Anda penasaran, nanti Anda tinggal ikutin aja, ya. Nah, tips yang pertama. Tips yang pertama, agar presentasi itu tingkat closingnya tinggi. Yang pertama, sentuhlah dengan hati. Sentuhlah sampai ke hati. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Orang itu beli sesuatu. Beli sesuatu itu karena mereka ini sebenarnya terpancing secara emosional. Bukan secara logika. Jadi, emosional itu mengalahkan logika. Ini berdasarkan survei, ya. Survei di banyak orang lah. Nanti Anda bisa cek di mana-mana itu orang beli karena emosional. Kalau sudah tahu seperti itu, maka Anda harus menyentuh titik emosional mereka. Yaitu dari hati. Artinya gini, pada saat Anda presentasi, itu Anda sampaikan sesuatu yang menyentuh hati. Sesuatu yang relate. Sesuatu yang relate dengan mereka. Jadi, bukan cuma dikasih data, bukan cuma dikasih angka, ya. Itu orang akan bosen, ya. Di mana-mana data pun mereka bisa dapat, gitu. Di mana aja. Kenapa? Nggak usah melalui Anda pun mereka bisa dapat. Itu kalau data. Tapi, kalau Anda menyentuh secara emosi, Itu misalnya ya, Anda kasih testimoni apa yang Anda alami. Nah, itu adalah satu hal yang unik, gitu. Yang setiap orang itu pengalamannya akan beda-beda. Kemudian, Anda bisa juga sampaikan solusi apa sih yang mereka bisa dapatkan. Kalau misalnya mereka mengambil, ya. Mengambil solusi yang Anda tawarkan, misalnya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan. Benefitnya apa buat mereka. Jadi, bukan melulu soal teori. Tapi, harus menyentuh hati, ya. Harus menyentuh hati. Menyentuh sisi emosional mereka. Itu tips yang pertama. Supaya closingan tinggi pada saat Anda presentasi. Kemudian, tips yang kedua apa? Sampaikan dalam bentuk cerita. Kenapa cerita? Kenapa story? Orang itu punya kisah yang unik. Satu sama lain itu udah pasti beda. Walaupun endingnya sama. Tapi, perjalanan hidupnya itu beda. Nah, orang suka tuh. Lihat pengalaman orang lain. Orang bisa tarik pengalamannya. Bisa tarik belajarnya, ya. Dari situ. Jadi, Anda bisa cerita secara jujur. Apa yang Anda alami, ya. Kemudian, Orang jadi merasa akan lebih relate. Kalau orang tersebut ternyata, Oh, ini sih gue banget. Latar belakangnya sama persis kayak saya. Misalnya, ya. Sama-sama ibu rumah tangga. Sama-sama gaptek, misalnya, ya. Tapi, kalau mereka bisa, Ya, mestinya saya juga bisa, gitu. Nah, ini akan relate dengan mereka. Karena apa? Karena Anda menyampaikan cerita, Kisah nyata, Pengalaman hidup. Bukan cuma teori. Ya, itu. Yang kedua. Kemudian, Yang ketiga adalah, Buat, Supaya presentasi Anda itu mudah diingat. Supaya mudah diingat. Karena apa? Karena kalau nggak mudah diingat, Orang akan cepat lupa, gitu. Anda itu siapa sih? Ceritanya itu lupa. Mereka nggak ingat. Sekarang saya kasih contoh, misalnya. Kalau, Saya tanya kepada Anda, Kisah mobil mewah, Yang Anda ingat itu apa? Kisah mobil mewah. Ada yang bisa tebak, Coba komen di sini. Kisah mobil mewah, apa? Ya, betul sekali. Mercy. Contoh soalnya, Mercy. Dulu yang namanya Mercy itu, Orang nggak kenal. Mercy itu apa sih? Mercy itu siapa sih? Orang nggak kenal. Kenapa Mercy sekarang menjadi begitu terkenal? Karena Mercy itu, Awalnya adalah, Nama seorang, Anak perempuan, Dari seorang pengusaha, Kaya Raya. Pengusaha ini, Melihat bahwa putrinya ini, Sangat-sangat sempurna. Ya, Sangat cantik, Kulitnya halus, Budi pekertinya bagus, Sangat-sangat sempurna. Sehingga akhirnya, Dia mencerminkan, Menyimbolkan, Kesempurnaan, Yang dimiliki oleh, Anak gadisnya ini, Dalam bentuk, Mobil. Dia desain, Semikian rupa, Sehingga, Nyaman, Kualitetnya nomor satu, Fasilitasnya, Banyak, Fitur-fiturnya bagus, Fitur-fiturnya canggih. Akhirnya, Cerita ini, Menyebar, Dan mudah sekali, Diingat orang. Jadi, Kalau orang, Cari, Mobil mewah, Yaudah pasti kepikirnya, Mercy gitu. Ya, Bukannya yang lain, Padahal, Mobil mewah itu banyak, Bukan cuman Mercy, Ada Bugatti, Aston Martin, Lamborghini, Pichet, Dan sebagainya. Ya, Kenapa orang ingatnya Mercy? Karena Mercy punya cerita. Nah, Itu adalah, Tiga tips dari saya. Bagaimana caranya, Supaya, Pada saat Anda presentasi, Itu Anda bisa closing, Dengan tingkat closing, Yang tinggi. Kalau Anda penasaran, Nah, Tidak ada salahnya, Anda coba aja tips ini. Ya, Karena, Kalau sesuatu yang Anda sudah tahu, Tapi Anda tidak lakukan, Anda juga jadi tidak tahu, Apakah ini sebenarnya, Bisa terbukti atau tidak sih? Sebenarnya itu benar atau tidak sih? Nah, Kalau gitu, Anda lakukan. Jangan lupa, Setelah Anda lakukan, Anda share. Anda share pengalaman Anda. Ya, Kesini boleh, Ke bagian komen, Di sini ya. Supaya apa? Supaya semakin banyak, Orang yang menerima manfaatnya. Karena banyak di antara teman-teman kita, Yang melakukan presentasi, Baik sesama motivator, Trainer, Maupun di perusahaan-perusahaan, Maupun di mewakili company, Maupun di bisnis, Apapun. Melakukan presentasi itu-itu saja, Dan membuat orang boring gitu, Tidak interes, Tidak tertarik, Kan sayang gitu, Sayang, Karena itu Anda harus mengubah caranya, Lakukan saja, Tiga tips yang saya sampaikan ini, Semoga bisa memberikan hasil yang baik, Dan tingkat closing yang lebih tinggi untuk Anda. Oke, Saya mau lanjut lagi, Jalan-jalan pagi, Ya, Sebentar lagi mataharinya udah lewat. Oke, Have a great Monday. Bye.